Bisa merayakan hari lebaran di kampung halaman memang menjadi momen yang begitu menyenangkan. Apalagi perjalanan mudik Nola dan keluarganya makin meriah dengan kehadiran tiga buah hati Nola yang kali pertamanya bisa berkunjung ke kampung halaman orang tua mereka. Nola dan Baldi pun tidak mau menyiapkan kesempatan dengan melewati wisata kuliner seperti mencicipi empek-empek yang menjadi makanan ciri khas kota Palembang di momen lebaran mereka kemari. Pasti, tidak pulang kampung pun kita selalu kumpul rame-rame dan hari biasanya lebaran pertama pasti ke orang tua dan mertua gitu terus kita ke orang yang lebih tua gitu ya kakek seperti itu kita buter gitu. Hari kedua biasanya ke rumah mertua banyak keluarga besarnya datang gitu jadi otomatis kalau lebaran kita selalu sibuk, sibuk dalam arti memang karena keluarga dari Baldi juga besar jadi otomatis pasti ketemu semuanya. Oh selalu, mana? Kalau kita orang Indonesia lebaran pasti ada ketupat dan rendang, biasanya kita kan dagingnya pasti rendang. Kalau di Palembang udah pasti ada Pak PMP. Balifitri usai menjalani silaturahmi ke kampung halaman serta rumah mertua tercinta memang menjadi momen penting dalam perayaan lebaran Nola Bitri kali ini. Semoga keindahan batiniah yang terberi menjadi berkah hari raya bagi kehidupan Nola dan keluarganya. Kayaknya memang menyenangkan karena memang buat kami momen lebaran itulah momen yang memang saling memaafkan antara keluarga yang walaupun jarang ketemu itu pasti ketemu di situ pada saat lebaran. Mengharu biru pasti ya kadang menaikkan ke air mata yang itu biasanya dilakukan awal puasa gitu. Nah pada malam takbiran pun kami ngumpul biasanya, kami ngumpul dan kalaupun ini pasti sudah mengadakan yang namanya semua keman gitu. Saya maafkan itu sudah sebelum hari rayaannya lebaran. Selamat hari lebaran, minat Aydin Bapak Izin. Kami dari keluarga Nola dan Baldi mengucapkan Minat Aydin Bapak Izin, mohon maafkan hidup dan batin. Selamat kembara! Terima kasih. Terima kasih.